Intro Baru saja langkah kakiku mendekat ke dalam kamar Bik Jenap sedang mematung di depan pintu kamar Yang sudah terbuka lebar Bahkan wajahnya sudah penuh dengan darah Akibat wajahnya penuh dengan cakaran Bahkan matanya tidak memperhatikan kedatanganku dan Budi Pak Gamak Ucapkan Ito Sangat panik Apalagi Alda sudah terbaring dengan bajunya yang penuh dengan lendir hitam Biarkan saja dulu Jenap tidak akan berbahaya Sudah kembali seperti dulu Cakaran di wajahnya sebanding Dengan akibat tunduknya kepada Romlah Untung saja tadi tidak aku habisi juga Jenap Bisik Budi dengan kesal Aku hanya menganggukan kepala saja Langsung menyuruh Kang Ito Untuk membawa air minum Dan air di dalam wadah Yang cukup besar Sabar Alda Sabar Ucapku perlahan Dibantu Budi Untuk membangunkan Alda Tidak banyak waktu Tidak banyak waktu Belakang leher Alda Ia Bud Cepat Jawabku Terus saja membacakan sebuah doa perlahan memejamkan mata Sambil menekan punggung Alda Berusaha menutup semua celah-celah yang sebelumnya digunakan sosok berbulu hitam lebat itu Untuk berdiam Dan sudah meniduri Alda Habiskan saja Bud Cepat Ucapku dengan tegas Sambil terus merasakan Bahwa Alda keadaannya akan kembali normal Tiba-tiba Sebuah suara muntahan yang berasal dari mulut Alda Aku dengar jelas Dengan cepat aku membuka mata Muntahan ledir hitam itu bahkan sampai mengenai baju hitam yang dikenakan Budi bercampur dengan darah-darahnya Alda Ini Gama Suaminya sahabat kamu Dewi Lawan Alda Lawan Muntahkan saja semuanya Muntahkan Muntahkan tidak apa-apa Alda Bisiku di telinga Alda sambil menempelkan gelang gengge di punggungnya Kang Ito yang baru saja masuk ke dalam kamar Langkahnya langsung terhenti Karena melihat dengan dua bola matanya Alda terus-menerus Memuntahkan ledir hitam Sambil membawa satu gelas air minum Dan wadah ember perisikan air Alda Jawab kalau mendengar suaraku Anggukan kepalamu Bisiku di dekat telinganya Apalagi terlihat Budi sudah membuka matanya Dengan keringat yang semakin banyak mengucur di wajahnya Seketika kepala Alda menganggukan kepalanya Dengan perlahan Membuat ku langsung menyeru Alda mengikuti suara yang keluar dari mulutku di dalam hatinya Sebuah bacaan yang aku bisikan dari telinganya Walaupun aku sedikit tenang Anggukan kepala Budi Sambil terus memandang ke arah wajah Alda Teriak Alda kembali kencang dan muntahan darah keluar dari mulutnya sangat banyak Kembali mengenai Budi Bisa Alda Bisa Bisiku terus saja membimbing Alda agar mengikuti terus ucapanku Sudah kan Ucap Budi tiba-tiba Membuat Kang Ito langsung mendekat ke arahku dan Budi Sudah melotot matanya Alda Ucap Kang Ito Membantu aku menahan tubuh Alda Walaupun beberapa kali Kang Ito melihat ke arah bagian telingaku Melihat darah yang sudah kering Berikan air itu Kang Alda Jangan bicara dulu Tahan Jawabku Sambil menahan terus tubuh Alda Bahkan satu wilas langsung masuk ke dalam tenggorokan Alda dengan cepat Malah sekarang suara bik jenap yang teriak berkali-kali Seperti orang yang kerasukan Namun setelah Budi pastikan turun dari kasur Alda Budi hanya menggelengkan kepalanya saja Alhamdulillah Sudah Alda tahan dulu Jangan pikirkan apapun Di depan kamu ada suami kamu Kang Ganti semua pakaian Alda Basukan air itu ke seluruh tubuhnya Sekarang ya Dengan cepat Ucapku sambil turun dari kasur Alda Kemudian mengajak Budi untuk membawa bik jenap keluar dari kamar Alda Ayo cepat Ucap Budi sambil menyeret paksa bik jenap keluar dari kamar Alda Kang tunggu disini Biarkan jenap seperti itu susah tidak akan sembuh Aku urus dulu yang menjadi kunci semuanya Ucap Budi tiba-tiba Membiarkan bik jenap dengan penampilannya Yang semakin menyeramkan Berdiri dan menempel dengan tembok kamar Alda Walaupun pintu kamar Alda sudah tertutup Maksudnya Bud Aku tidak paham Jawabku heran Sudah tunggu saja Jawab Budi dengan cepat berjalan ke arah dapur Membuatku hanya terdiam menunggu Kang Ito Membersihkan tubuh Alda Dan mengganti pakaiannya Tiba-tiba Budi berjalan kembali dengan membawa palu berukuran besar Dan cangkul di kedua tangannya itu Bud Ada apa lagi? Ucapku sangat kaget Tunggu saja Gam Satu kepala kaming hitam dikubur di lantai keramik kamar Romlah Aku tahu dari sobar sebelum mati Jawab Budi Langsung mendobrak salah satu kamar paling besar di rumah ini Walaupun tiba-tiba Suara palu aku dengar dengan keras menghantam keramik kamar Membuatku langsung mendekat ke arah kamar Romlah Bahkan aku sangat kaget Sudah banyak sesajian di atas wadah tanpa rotan Kemudian Budi terlihat memukul lantai keramik dengan cepat Mengeluarkan suara yang sangat keras Anehnya Membuat Bik Jainab malah bertingkah seperti anak kecil yang bergembira Membuatku hanya menggelengkan kepala saja Benar Gam Ada di sini Aku gali dulu Ucap Budi perlahan Sambil diikuti oleh kucing hitam Yang sedari tadi hanya berdiam di ruangan tengah rumah Pak Pak Gamak Alda sudah mendingan Teriakan Ito sangat kencang Sudah sana Gam Urus saja Alda Aku akan buang semua tumbal-tumbal kepala kambing di seluruh rumah ini Termasuk sobar dan jasadnya kerawat iwas Ucap Budi dengan tegas Sambil menggerakkan cangkulnya terus-menerus Menggali tanah di kamar buromlah Yang keramiknya Juga tembok semainya Sudah dibuat berantakan oleh Budi Alda terlihat kaget ketika pertama kali melihat ke arahku dengan kondisinya yang sudah sadar Sudah mengenakan pakaian berbeda Sesuai perintahku kepada Kang Ito Apalagi wajah dan keadaanku sudah sangat berantakan malam ini Terutama penuh dengan keringat G-g-gama Ucap Alda terbata-bata Seperti sangat kaget melihat ke arahku Sudah jangan dulu dipaksakan Alda Yang penting kondisi tubuh kamu membaik dulu Jawabku perlahan Gimana lagi ini pak? Itu Budi sedang apa? Gimana kondisi ibu? Tanya Kang Ito kembali terlihat cemas Pagi ini mungkin keadaan Alda akan jauh lebih membaik Budi sedang melakukan apa yang seharusnya dilakukan Terima saja Nanti kabar soal ibu Rona dan Sobar Nanti pagi Mungkin akan membuat kabar di kampung Sakalanagor ini gempar Jawabku perlahan menjelaskan Ibu meninggal pak gama Jawab Kang Ito kaget Aku hanya menganggukan kepala saja Walaupun anehnya Alda yang mendengar ucapan Kang Ito suaminya dan jawaban anggukan kepalaku Terlihat biasa saja Seperti sedang mengingat sesuatu Walaupun tiba-tiba Budi berjalan melewati kamar Alda membawa kepala kambing Hal itu terlihat jelas oleh Kang Ito Yang terlihat kaget Namun untuk Alda Untuk kedua kalinya tidak terlihat kaget sama sekali Pantas Ucap Alda terbata-bata Sambil terlihat air matanya keluar begitu saja Sulit memang Alda menerima semua ini Apalagi beberapa hari ke depan Aku sudah melakukan apa yang seharusnya aku lakukan Kang Ito Tolong jaga nama aku dan Budi Agar tidak ada satu orang pun yang tahu kejadian malam ini Jika besok kabar dari kampung ini ramai Jawabku perlahan sambil terus memperhatikan Alda Yang sekarang terlihat masih lemas Sober juga aku melihatnya sendiri Jawab Kang Ito Jauh lebih pelan Sudah jangan diteruskan Pindahkan Alda malam ini tidurnya Untuk sementara Jangan di kamar ini Bicenap biarkan saja dulu Ucapku perlahan Membuatku cukup tenang Walaupun sekarang di dalam pikiranku Setelah menyebut nama Bicenap Mencari dan belum tahu kabar Bah Dewo Kang Terima kasih Nanti kalau sudah sembuh Aku akan datang ke rumah kamu Ada hal yang perlu kamu tahu Soal ibu dan bapak Ucap Alda memaksakan untuk bicara Walaupun suaranya sangat pelan sekali Karena kondisinya belum pulih Dan tetesan air matanya terus mengalir begitu saja Memang harga yang sebanding semua ini Urusan besok ketika pagi sudah Jangan Pak Gama pikirkan Itu urusan saya disini Menerima semuanya Tapi apakah Sober dan ibu jasadnya dirawat tiwas Pak Gama? Tanya Kang Ito Aku hanya menganggukan kepala saja Sambil terus memastikan kebersihan seisi rumah ini Dari makhluk dari leweng Awikolot Rawatiwas dan Talaga Mayit Walaupun dari jendela kamar Alda Aku baru saja melihat Budi Membawa kepala kambing Untuk membersihkan semuanya Dan hal itu aku sampaikan kepada Alda Dan juga Kang Ito Agar mereka paham semuanya Pantas saja aku pernah melihat ibu Ucap Alda terbata-bata Segera aku dekati posisi Alda yang sedang terbaring Tunggu keadaan kamu sembuh total Setelah besok Bereskan semuanya nama baik keluarga kamu Dan terimalah kenyataan Pernikahan jiwa ibu kamu Alda Semua sebanding dalam hidup ini Aku akan tunggu kamu datang ke rumah Dewi Setelah semuanya Selesai di rumah ini Ucapku perlahan Agar membuat Alda faham Baik Gama Terima kasih Terima kasih juga sampaikan kepada Dewi Semoga Dewi baik-baik saja Tidak terkena apapun imbas dari kejadian ini Gama Ucap Alda Sambil air matanya terus saja mengalir melewati pipinya Di sisi lain Sudah hampir satu jam Aku dan Kang Ito hanya berada di luar kamar baru yang Alda tempati Sementara Bik Jenab Terus saja berdiam diri Tidak sadar di dalam kamar Alda Melakukan tingkahnya yang aneh Bahkan kucing hitam sudah tidak aku lihat keberadaannya itu Sama seperti Bik Jenab pertama kali aku lihat ketika diantarkan Bah Dewo Kondisinya seperti itu Walaupun yang sekarang jauh lebih parah Pak Gama Ucap Kang Ito tiba-tiba Kasihan Tapi mau bagaimana lagi Resikonya tidak pernah main-main Kang Masih bernyawa saja Sudah bagus Jawabku walaupun kini Budi sudah melangkah memasuki dapur Berjalan perlahan ke arahku Ayo Gam Harus pulang Kakek dan Mang Idim sudah pasti menunggu kita kembali Ucap Budi tergesa-gesa Walaupun Budi sempat melihat ke arah kamar Alda Yang sudah terlelap tidur Dengan nyenyak Untuk memulihkan kondisinya Pakai motor Atau mobil yang ada di rumah ini saja Pak Gama Sebentar saya ambilkan kuncinya Ucap Kang Ito langsung berdiri Mobil saja Jawab Budi dengan tegas Apalagi Kang Ito masih terlihat sangat takut Melihat ke arah Budi Kasian Kang Ito kamu ini Bud Sahutku perlahan Bakalan sulit Kang Ito melupakan kejadian tadi Di belakang Ketika aku menghabisi sobar Yang sudah dirasuki sosok dari Rawatiwas Dua jasad sudah mengambang di atas genangan air Rawatiwas Romlah dibawa oleh kakek tua Penjaga gerbang gaib Maafkan aku Ucap Budi perlahan menjelaskan Maafkan untuk apa Bud Jangan main-main Tanyaku semakin cemas Nanti juga kamu paham gam Ayo cepat Itu Kang Ito sudah bawa konsum mobil Jawab Budi yang sudah terlihat lelah Apalagi baju yang dikenakannya Sudah sangat kotor penuh dengan bekas darah Dan air liur hitam muntahan Alda Ini Pak Gamak Ini Pak Gamak Terima kasih untuk semuanya Mungkin saya tidak akan pernah sanggup Membalas semua ini dengan apapun juga Bawa saja dulu mobilnya Nanti saya pasti akan berkunjung ke rumah Pak Gamak Setelah Alda membaik dan semua urusan di kampung ini selesai Apalagi saya yakin Apalagi saya yakin Jazat ibu dan sobar Akan membuat gempar warga kampung ini Ucap Kang Ito Walaupun Tidak berani melihat Kak Rah Budi Yang berdiri di sebelahku saat ini Semua tanah bekas aku menggali tumbal-tumbal di seluruh rumah ini Sudah aku rapikan kembali gam Kalau ada waktu Tanamlah pepohonan Atau apapun di sebelah galiannya Ini bawa sebagai petunjuk Soal kandang Kalau bisa sudai saja bisnis itu Kalau ingin semuanya selesai Ucap Budi Sambil mengeluarkan kertas yang aku ingat Tempoh hari di rumah Kidudui Bah Dewo Menuliskan semua peta tumbal-tumbal itu berada Diberikan kepada Kang Ito Baik Maafkan saya Sudah melihat kejadian dengan sobar Jawab Kang Ito perlahan Salah kamu sendiri Mendak Budi Kemudian menarik tanganku Agar segera keluar dari rumah ini Kang Ito menuruti ucapan ku Agar tidak mengantarkan aku sampai Kedepan rumah Walaupun ketika menaiki mobil Aku malah melihat kucing hitam itu Sedang berdiri di depan pintu rumah Yang sudah ditutup oleh Kang Ito Bud, lihat Aneh Kucing hitam itu masih diam Ucapku perlahan Sambil memundurkan mobil Anehnya baru aku sadari Juga orang yang membuka gerbang Sudah tidak ada Aku bilang semua ini belum beres Aku tadi sudah minta maaf juga kan Jawab Budi Ucapannya membuat aku langsung kebingungan Bahkan ketika mobil sudah perlahan melewati pos penjaga Orang yang sempat mencurigai Kedatanganku pertama kali ke rumah Alda bersama Dewi Terlihat hanya tidur saja Di dalam posnya Apalagi malam ini sudah hampir 2 jam berganti hari Maju dulu saja Gam Nanti kamu bakalan faham Ucap Budi terus saja melihat spion mobil Melihat ke arah kucing hitam Mobil yang aku gunakan bersama Budi Membuat aku mengerti Tidak mungkin dengan keadaan Budi yang seperti ini memakai motor Dan tidak mungkin harus terlihat oleh orang Dengan baju kotornya yang dikenakannya itu Baru saja mobil sudah belok dan memasuki jalan utama kampung Sakalananggor Tiba-tiba Budi mengeluarkan kertas kembali di dalam saku celananya Pelan-pelan Gam Jauh lebih pelan Belokan ke dalam itu Sekarang cepat Ucap Budi tergesa-gesa Aku yang kaget dengan ucapan Budi Langsung menepikan mobil Masuk ke salah satu kebun Kertas apa itu Bud? Tanya aku langsung membuka kertas yang Budi berikan Rumah bah Dewo Kalau 20 menit dari sekarang aku tidak kembali Lihat sekarang pukul 2.20 Susul aku ke rumah Alda kembali Kalau tidak ke rumah bah Dewo Ucap Budi sangat tegang Maksudnya Bud aku tidak paham Baru akan berbicara soal bah Dewo ini Jawabku semakin cemas apalagi mesin mobil baru saja aku matikan Budi tidak langsung menjawab ucapanku Malah terus memerhatikan sekitar Dan beberapa kali melihat ke arah spion mobil Bah Dewo satu-satunya orang yang belum mati Setelah memberitahu kepada Adiwangsa Soal akad jiwa yang kemudian dilakukan Adiwangsa dan Romlah Yang berakhir mati dengan caranya masing-masing Seperti malam ini Bah Dewo bakalan menghabisi Kang Ito dan Alda Menunggu aku dan kamu pergi gam Ini bahaya Ucap Budi tiba-tiba menuju ke arah spion Sudah terlihat seorang lelaki tua Berjalan tergesa-gesa menuju rumah Alda Bah Dewo berharap selamat dari sesuatu yang akan menimpa hidupnya Dengan cara menghabisi Alda dan Kang Ito Kamu tunggu disini saja gam Ini urusanku Biar semuanya selesai Dan kita bisa tahu awal mula dari cerita Alda Jawab Budi sudah membuka pintu mobil dengan cepat Lalu Bud, apa lagi? Jawabku semakin tegang Dan aku kira semuanya akan selesai malam ini Bah Dewo hanya ingin cenap selamat dan sembuh Ingat itu gam Alda dan Kang Ito akan dipersembahkan jazadnya bersama Romlah dan Sobar Itu harus aku cegah Atau malah Bah Dewo yang akan aku habisi sekarang Bentak Budi kemudian turun dari mobil Dan berlari sangat cepat kembali ke arah rumah Alda Untuk membereskan semua urusannya dengan Bah Dewo Apalagi sebelumnya Aku sudah mengetahui kecurigaan kepada Bah Dewo Sayang sekali Bah Dewo mungkin akan sama nasibnya Malam ini Seperti Sobar Lelaki tua tidak tahu diuntung Ucapku sangat marah Karena pernah disambut dan diperlakukan baik oleh Kidudui dan Mang Idim Budi sudah tidak terlihat lagi Dan aku yakin dari dalam rumah Alda Akan ada nyawa yang hilang lagi malam ini Walaupun aku tidak mencegah Budi Karena ada hal yang masih harus aku ketahui Dari cerita Alda Awal mula akad jiwa Romlah Dan dari Kidudui Soal leweng seberang rawa tewas Agar semua yang aku lakukan tidak sia-sia Aku tetap saja berdiam di dalam mobil Menunggu waktu yang sudah Budi sebutkan Dan beberapa kali melihat kertas sobekan Dimana rumah Bah Dewo berada Habisi saja Bud Ucapku dengan sangat kesal Membayangkan Budi sedang berhadapan dengan Bah Dewo Untuk menyelamatkan Alda dan Kang Ito Untuk kesekian kalinya lagi Sambil memandang waktu yang terus bergerak Perjalanan Gama berhadapan langsung dengan Romlah dan Nipiah Dari dalam leweng seberang rawa tewas tidak sia-sia Gama diperlihatkan Di balik betapa berbahayanya dua bunda mustika Yang selama ini digunakan Romlah Agar pernikahan jiwanya lancar Bahkan sampai akan menunggalkan Alda Walaupun keadaan Alda sekarang sudah sadar Dan dalam masa pemulihan malam ini Masih ada sesuatu yang harus Gama ketahui Dari cerita Alda Kampung Sakalanagor Akan gempar Dengan penemuan ambangan Cezat Romlah dan Sobar Apakah Bah Dewo dengan segala tujuannya itu Malam ini berhadapan dengan Budi Akan berakhir sama nasibnya? Harus mati di tangan Budi? Atau malah sebaliknya? Segala sesuatu akan menjadi adil Dalam perjalanan Gama memutus akad jiwa ini Akan segera terungkap Segala yang terjadi seharusnya sebanding dengan resikonya Apalagi dengan segala resiko yang sudah Burumlah ambil Sementara itu Dua angka yang paling belakang di jam digital handphone Terus saja aku perhatikan Dengan perasaan tegang Angkanya terus berganti Aku juga sudah beberapa kali melihat pada kertas yang sebelumnya Budi berikan Perisikan coretan Sebuah jalan dari rumah Alda menuju rumah Bah Dewo Dengan hanya menggunakan sumber pencahayaan dari handphone Tinggal 10 menit lagi Ucapku berharap cemas menunggu Budi kembali ke mobil Sambil memahami isi coretan kertas Bahkan tidak jarang beberapa kali melihat ke arah dua spion mobil Sekedar untuk memastikan Panggilan telepon kepada kontak Mang Edim Mang Tahrim dan Dewi Sama sekali tidak ada yang menerimanya Membuat perasaan cemas Perlahan datang kepada aku Namun bisa perlahan aku buat tenang Karena yakin Kidudui dan Mang Edim Pasti berada di rumah menunggu aku pulang Wah Budi lama sekali Ucapku tidak sabar Sambil keluar dari dalam mobil Karena takut malam ini segera berakhir Apalagi tinggal beberapa jam Pagi akan segera datang Aku sudah harus meninggalkan kampung Sakalan Anggor Setelah kembali melihat handphone Waktu menunggu Budi tersisa tinggal 5 menit lagi dari waktu yang sebelumnya Budi katakan kepadaku Langsung dengan cepat aku konci mobil Yakin Budi bakal selamat Tapi Masa belum kelihatan langkahnya lagi ke arah mobil Ucapku dalam hati Kembali menggenggam gelang gengi Berjalan terkesa-kesa kembali menuju rumah Alda Semakin mendekat Langkahku pada sebuah gerbang yang besar Gerbang utama rumah Buromlah Walaupun aku harus terus berusaha Melupakan keadaan jenazah Buromlah Yang kini perlahan aku ingat Sudah dikunci Keluhku melihat keadaan gerbang Beruntungnya aku ingat satu jalan menuju halaman belakang rumah Buromlah Ketika mengantarkan pesanan bahan bangunan tempoh hari Jam di handphone Sudah tepat menunjukkan pukul 2.20 Namun sama sekali Budi belum terlihat batang hidungnya Membuat langkahku Semakin cepat menyusuri jalanan samping rumah Buromlah Untuk menuju halaman belakang Ayolah Bud Ucapku semakin cemas Apalagi angin dini hari menuju pagi Sudah semakin terasa dingin Dengan nafas ngos-ngosan Juga keringat yang kembali membasai tubuhku Hambaran halaman belakang rumah Buromlah Kini sudah aku lihat dengan jelas Ada hal yang langsung membuat langkahku terhenti Seolah tidak percaya dengan apa yang kini aku lihat Apalagi sejak aku masuk ke rumah Buromlah tadi Tidak kembali lagi melalui halaman belakang Sudah terdapat cangkul yang masih tertancap Di atas gundukan tanah merah Beberapa bekas galian tanah Terlihat jelas dari hamparan rumput hijau Di beberapa bagian Di dekat kandang kambing dan sapi Membuatku yakin Itu bekas tumbal kepala kambing Yang sebelumnya dikubur oleh Buromlah Walaupun terlihat bagian pintu dapur sudah tertutup Pak Dewo tidak sempat masuk ke dalam Ucapku semakin tegang memberhatikan sekitar Sambil memegang gelang gengge Perlahan aku kembali membuka kertas yang sudah Budi berikan Walaupun dengan cepat aku sadar Tidak jauh dari teras belakang dapur rumah Buromlah Aku melihat darah yang sudah bercacaran Membuatku langsung berlari ke arah dapur Darah manusia ini Ucapku tegang Langsung mengelap darah yang bercacaran Di lantai keramik teras Menggunakan lap seadanya Yang ada di teras Aku baru menyadari Beberapa rumput hijau Sudah terlihat rusak Sama halnya terdapat cacaran darah Membuatku langsung dengan cepat Menginjaknya Agar kembali bersatu dengan tanah Menghilangkan cecak Dari tempat aku berdiri sebelumnya Kini sudah terlihat meong hideng Atau kucing hitam Yang sudah menatap lurus ke arahku Membuat aku langsung berjalan dengan cepat ke arahnya Apalagi kucing itu langsung bergerak Walaupun dari arah dapur Aku mendengar suara langkah kaki mendekat dengan sangat jelas Bicenap Ucapku kaget Sambil melihat ke arah jendela dapur Hanya kepala Bicenap saja yang aku lihat dengan matanya Yang sudah mengeluarkan air mata Dengan cepat aku abaikan Karena kucing hitam itu Terus saja berjalan dengan cepat Ke arah belakang kampung Sakalananggor Bah Dewo Ya rumah Bah Dewo Ucapku dalam hati Sangat yakin Budi pasti membawa Bah Dewo ke rumahnya Walaupun sampai saat ini belum bisa aku pastikan Apakah Bah Dewo masih bernyawa Atau malah sebaliknya Beberapa kebun-kebun milik warga dan jalan setapak bertanah merah Sudah aku injak dengan cepat Bahkan sedikit berlari Apalagi angin menuju pagi semakin kencang Beberapa kali aku melihat ke arah kertas Kucing hitam seolah sudah mengetahui Jejak langkah Budi Benar ini menuju rumah Bah Dewo Ucapku sambil terus berlari Beberapa kali memperhatikan tanah merah yang aku injak Ada pertanda Memang langkah kaki Budi Apalagi terdapat banyak tetesan darah Yang selalu aku injak setiap langkah Agar kembali menghapus jejak darah itu Beberapa rumah warga sudah terlewati Aku sudah cukup jauh meninggalkan rumah Buromlah Dan Alda Yang aku belum tahu lagi kondisinya sekarang seperti apa Setelah melewati kebun Dengan segala jenis tanaman Barulah aku melihat sebuah rumah gubuk Dengan cahaya kuning dari lampu Yang tergantung di depan rumah Lampu itu terus bergerak Terkena hembusan angin Membuat cahayanya tidak diam Melainkan terus bergerak Semakin dekat langkahku menuju rumah gubuk tua Tiba-tiba jendela depan rumah itu perlahan terbuka Untung kamu menyusul gam Lihat keadaan Dewo Ucap Budi dengan keadaan penuh dengan keringat Apalagi rambut gondrongnya Sudah sangat berantakan Dengan baju Budi yang sudah penuh dengan darah Bud, jangan bilang Bentaku hanya melihat dari arah jendela Bah Dewo sudah terbaring di atas kasur kamarnya Wajahnya sudah sangat pucat Seluruh badannya penuh dengan luka cakar Daging-dagingnya terlihat mengelupas Serta darahnya yang terus keluar Sangat banyak dari tubuh tuanya Tidak ada pilihan gam Kecuali Alda yang sudah sembuh itu bisa mati Di tangan Dewo bersama Ito Suaminya Bisau aku tidak keluar Malah Ucap Budi sambil mengelap keringatnya Memperhatikan dengan wajah cemas Ke arah kucing hitam Yang sekarang berdiam di sebelah kaki Tepat di mana aku berdiri Malah mirip dengan luka di punggung sobar Bud Sudah Ayo tinggalkan Sebentar lagi pagi akan tiba Cepat bereskan jangan sampai meninggalkan jejak Ucapku dengan tegas Kembali terbayang bagaimana kucing hitam menghabisi Bah Dewo Sama halnya ketika di lewang seberang rawat tiwas Menghabisi burom lah Dan jelmaan nipiah Dengan kepala kambing hitamnya Budi langsung menutup jendela dengan cepat Terdengar bergerak seperti merapihkan sesuatu Di dalam kamar bah Dewo Dewo punya kekuatan Sebenarnya untuk membunuh romlah sejak dulu Sayang Tapi kesempatan dan kemampuannya Tidak pernah digunakan Untuk menyelamatkan anaknya jenap Karena tidak percaya pada takdir pencipta Malah percaya dengan romlah Dengan akat jiwanya Sekarang takdir hidupnya Sebanding dengan cara yang diambilnya itu gam Ucap Budi sambil mengunci pintu rumah kubuk Bah Dewo Dengan perlahan Lalu Memberhatikan sekitar agar tidak ada orang yang tahu Aku langsung paham dengan apa yang dikatakan Budi Bahkan semuanya benar Walaupun masih banyak pertanyaan dalam diriku Yang belum terjawab Soal kenapa Kidudui dan Mang Idi menerima kedatangan Bah Dewo Yang dibawa Budi tempoh hari ke rumahnya Selain untuk membawa aku mengetahui tempat akat jiwa Bu Romlah Bud Apa tadi jenap melihat ketika Mayong Hideng ini Menghabisi Bah Dewo Tanyaku Sambil mengikuti langkah Bah Dewo Tidak Namun ketika aku membawa jasadnya Jenap melihat jelas Keadaan bapaknya seperti apa di akhir hayatnya itu Mungkin besok pagi juga akan melihat Sobar Dan Romlah seperti apa Akan jadi tontonan mengerikan Dan kabar paling buruk di kampung ini Sebanding dengan apa yang sudah dilakukannya itu Kam Aku sengaja membuat Sobar Bah Dewo ada yang membunuhnya di dalam kamar Agar meninggalkan jejak kita di kampung Sakalananggor Jawab Budi Sambil memperhatikan sekitar Apalagi terus melihat ke arah tanah merah yang akan diinjaknya itu Di bawah gelap malam yang pekat Pantas saja Tadi terlihat Bi Jenap menangis Bud Itu ternyata alasannya Tapi bagus Untung kamu berpikiran jauh membuat Sobar Bah Dewo seperti dipunuh Jawabku terus diikuti langkah kucing hitam Sambil memberitahu Budi Aku sudah menghilangkan bekas darah yang bercacaran di lantai depan teras rumah burunglah Membuat Budi menjadi tenang Walaupun sekarang aku dan Budi tidak banyak waktu untuk segera meluju di mana mobil yang Kang Ito pinjamkan sedang terparkir Jalanan setapak dari ujung kampung Sakalananggor sudah perlahan aku tinggalkan Walaupun dari dalam rumah gubuk tua itu sudah terbaring jenazah Bah Dewo Yang tidak aku sangka dan di luar dugaan hidupnya akan berakhir seperti itu Bud, kita harus cepat keluar dari kampung ini Sebelum pagi datang Ini sudah pukul tiga Ucapku semakin berjalan cepat Kembali melewati rumah-rumah warga kampung Sakalananggor Benar Tidak mungkin juga kita keluar dari kampung ini pagi gam Kondisi kita tidak memungkinkan Bisa membuat warga curiga Jawabudi sudah mulai berjalan belok Walaupun aku dan Budi melihat jelas kucing hitam malah berjalan kembali ke arah rumah buromlah Tiba-tiba Berlari dengan terpinjang-pinjang Biarkan saja sudah Ucapku yang sudah mengetahui tujuannya Untuk memastikan Alda dan Kang Ito Setidaknya selamat sampai pagi ini tiba Budi hanya menundukkan kepalanya Apalagi gelang gengge kembali terasa dingin Walaupun baru aku masukkan kembali ke dalam saku celana Bersama sobekan kertas juga kunci mobil Hampir setengah jam aku dan Budi membereskan Mbah Dewo Dan sekarang sudah berada di dalam mobil Keadaan Budi dan aku tidak jauh berbeda Sudah penuh dengan keringat Juga lelah di seluruh tubuhku yang mulai terasa Kabar dari kampung Sakalananggor akan sampai sore atau besok ke tempat kita gam Keadaan Alda semoga bisa cepat datang ke rumah untuk menemui kamu Apalagi bisa menemui Kidudui dan Mbah Idim Itu jauh lebih baik Jawab Budi sambil terus memperhatikan jalan dan spion mobil Karena takutnya ada warga yang melihat Terus saja aku paksakan keadaanku untuk mengemudi mobil penuh konsentrasi Dengan tenaga yang tersisa Walaupun dalam pikiranku saat ini Masih terbayang bagaimana keadaan Burom lah Dan akan seperti apa Alda juga Kang Ito suaminya Pagi ini mereka akan sibuk Membereskan nama baik keluarganya Pada sebuah kabar Yang pasti mengguncangkan kampung Sakalananggor Begitu juga dengan Rawat Tivas Lewang Awikolot dan Talaga Majid Apalagi barusan kucing hitam berlari kembali ke rumah Alda Budi Bagaimana kabar keluarga kita di rumah Sejak tadi aku belum dapat kabar Ucapku perlahan Melihat Budi sangat kelelahan Sambil menyodorkan handphone Untuk menelpon Mbah Idim Sejak Bu Muliani Dan Tayanggit pergi ke rumah Kang Wahyu Sudah beberapa kali berkomunikasi dengan Mbah Idim Dan Kidudui Hanya itu yang aku tahu Dan bilang Ketika kamu pergi siang kemarin Bersama Bah Dewo Ibu Muliani sedang dalam perjalanan pulang Jawab Budi Masih belum terlihat tenang sama halnya denganku saat ini Masih memikirkan kejadian terakhir Melihat jelas Jenasa burung lah Kenapa Mang Idim dan Kidudui Tidak memberitahu aku Tanya ku heran setelah mendengarkan penjelasan Budi Agar kamu tidak banyak memikirkan hal lain Selain keselamatan Alda Seperti barusan Gam Percaya saja Dewi dan semua keluarga kita Termasuk Umi Esih Di sana Mang Idim juga kerja keras Seperti kita di kampung Sakalananggor ini Ucap Budi Sambil menepuk pundaku berkali Agar aku bisa Kembali tenang Walaupun tidak tahu kenapa Ucapan Budi tidak sepenuhnya membuatku tenang Dengan sisa tenaga Dan harus berkonsentrasi mengemudi Apalagi kini aku dan Budi Harus sampai rumah Sebelum pagi benar-benar mengeluarkan cahaya mentarinya Aku masih penasaran Awal mula romlas kejam itu Bukan hanya kepada anaknya Alda saja Gam Kepada seluruh warga kampung Sakalananggor Sampai tidak berani melewati loeng awi kolot Dan mencari untuk kehidupannya di lewat tiwas Maupun talaga cindek itu Ucap Budi tiba-tiba Sambil menyandarkan tubuhnya kecok mobil Sama Bud Banyak hal juga yang ingin aku tanyakan Kepada Kidudui dan Mang Idim Kenapa mau menerima bah Dewo di rumahnya Jika tahu akan berakhir Sama seperti Sobar Dan buramlah Jawabku penuh pertanyaan Budi hanya menggelengkan kepalanya Bahkan ketika mobil baru keluar Dari jalanan utama kampung Sakalananggor Barulah Budi berani Membuka setengah kaca jendela mobil Lalu perlahan membakar rokoknya Sudah tidak terhitung Sepanjang perjalanan menuju rumah Budi Berkali-kali menepuk pundaku Karena sudah kehabisan tenaga Dan benar-benar lelah Mobil yang sedang aku kendarai Hampir saja menepi begitu saja Paksakan dulu gam Barusan adan subuh sudah aku dengar Sebentar lagi kita sampai Tenang saja Sebentar lagi juga pagi Ucap Budi terus-menerus menyadarkan aku Apalagi sudah sampai di jalanan kota Setelah hampir 3 jam Aku lalui dengan cepat Cahaya pagi sudah menunjukkan Akan segera tiba Apalagi aku baru saja berpapasan Dengan mang adik Di jalan akan menuju toko Membuatku terpaksa Menghabiskan seluruh tenaga yang tersisa Aku sudah benar-benar Lelah Bud ini Ucapku sangat pelan Bahkan membuat Budi langsung cemas Sementara gerbang rumah Sudah aku lihat samar-samar gelap Dengan beberapa kali Mengedipkan mata Tahan gam Tahan ini belum selesai Sebentar lagi Jawa Budi semakin panik Walaupun anehnya langsung Membuka bajunya yang penuh dengan bekas darah Beruntungnya menggunakan celana Berwarna hitam bekas merah darah itu Tidak terlalu kelihatan Buka mang cepat Buka Buka kerbangnya Hanya suara teriakan Budi Yang terakhir aku dengar Sementara mobil hampir saja Menabrak kerbang besi rumah Walaupun aku sudah melihat Samar-samar gelap mobil Dewi Teh Anggit Dan Kang Wahyu Serta motor tua Mang Idim Masih terparki rapih Di halaman rumah Terasa dua tangan Budi langsung Memangkut tubuhku dengan cepat Sudah terdengar suara cemas Dari Mang Tahrim Apalagi pasti sangat kaget Melihat Budi Sudah bertelanjang dada Kondisinya sudah lemas Sekali ini kek Bawa ke dalam cepat Bud Baringan saja Sebelah Mang Idim Cepat Aku sudah tidak kuat lagi Untuk segedar membuka kedua mata Sekalipun aku paksakan Sudah sangat sulit Karena tenaga dan keadaanku Sudah benar-benar lemas Gak mak Ini kenapa bisa begini Bud Apa yang terjadi Selanjutnya hanya isak tangis Dewi Istriku saja yang aku dengar Bercampur dengan ucapan dari suara Ibu Mulyani Teh Anggit Dan suara Kang Wahyu Yang sudah lama sekali Tidak aku dengar Keluar dulu semuanya Maaf Budi sudah tunggu di dalam Terakhir kali hanya suara Kidudu yang aku dengar Sambil perlahan Masih terasa melepaskan jaket Dan baju yang aku kenakan Dibantu oleh Budi Walaupun malah kini Kembali bayang-bayang Jenasa burom lah yang aku lihat Dari kejauhan Sedang berdiri setengah congkok Kedua tangannya mengepal Didekatkan dengan bagian dadanya Perlahan Tiba-tiba burom lah terbaring Dengan posisi kaki Dan paha sudah terbuka Begitu saja Menatap karaku sambil menangis Masih mengenakan baju berwarna abu Dengan kain tipis Yang terakhir aku lihat Di dalam lewang seberang rawat tiwas Jangan Teriaku sangat kencang Perlahan sosok berbulu hitam Itu terus mendekat ke arah burom lah Sudah berada di antara kaki Dan paha burom lah Teriak burom lah Sangat kencang sekali Walaupun kini Kepalanya tiba-tiba Sudah mengenakan selendang hitam Dengan kepala kambing hitam Yang sudah menyatu Dengan tubuhnya Barulah aku sadar Dari tangannya itu Tiba-tiba menggenggam Batu mustika merah Tolong 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 Seketika darah bercaceran Begitu banyak Mengelilingi tubuh burom lah Berbarangan dengan gerakan tubuh sosok Berbulu hitam Di antara celah paha Dan kaki burom lah Suara teriakannya Minta tolong itu Sudah tidak lagi Aku dengar Tidur yang lelap Supaya nanti ketika bangun Sudah kembali normal Sudah ada yang menanti Semua hal yang sudah terjadi Tidak bisa terulang Nanti juga paham Apa yang sebenarnya terjadi Kenapa itu kepala kambing Kambing hitam Bisa menyatu dengan manusia Setelah menduakan Tuhan Semua darah sudah menjadi resiko Hanya suara bisikan buyut Yang masuk ke dalam telingaku dengan tenang Membuat aku hanya terdiam Mengikuti semua perkataannya Walaupun masih penasaran Siapa yang sudah menanti Apakah semua ini belum selesai Permasalahan akad jiwa keluarga Alda ini Sementara itu Di sisi lain Sama kejadiannya Seperti beberapa tahun kebelakang Sudah tenang saja Seharusnya sebentar lagi Juga Gama sadarkan diri Ini udah sore juga Iya kek Dewi takut saja Gama lama terbaring seperti itunya Tidak akan lama Lihat saja Perlahan nafasnya Sudah tidak seperti pagi tadi Sudah cukup seharusnya Nafasnya sudah tenang Kondisi tubuhnya sudah berangsur Membaik juga Suara percakapan Ki Dudui Dan Dewi Sudah perlahan aku dengar dengan jelas Apalagi kini suara Umi Esih Ibu kandungku Terus saja Membisikan ayat-ayat pendek Didekat telinga Dengan perlahan Sedikit demi sedikit Badanku perlahan Coba aku gerakan Apalagi kini Bayangan dalam mataku Yang masih terpejam Meong hideng Sedang berjalan perlahan ke arahku Sambil menatap tajam Dengan cahaya mata kuningnya itu Ke-ke-kekehe Ucapku pelan sekali Setelah sekuat tenaga membuka mata Dengan kering ditenggorokan Seperti sudah berhari-hari tidak minum Bahkan berminggu-minggu lamanya Alhamdulillah Ucap Umi Esi dan Dewi bersamaan Jangan dulu bicara Angkat Wi, kepalanya gama Pelan-pelan saja Tahan gam, minum dulu Paksakan Ucap Kidudui Disusul aku melihat Mang Idim dan Budi dengan tergesa-gesa Masuk ke dalam kamar Diikuti Ibu Mulyani Teh Anggit dan Kang Wahyu Rasa kering ditenggorokan Seketika hilang begitu saja Berbarengan dengan air yang diberikan Kidudui Melewati tenggorokan Walaupun anehnya Tiba-tiba hanya tersisa Kidudui dan Budi saja Di dalam ruangan Bahkan Mang Idim ikut keluar Satu persatu dari kamar aku dan Dewi ini Budi langsung Membuka bajuku dengan paksa Sementara Kidudui hanya menganggukan Kepalanya saja Membuatku langsung paham Dan mengikuti kemauan Budi Agar duduk bersilah Walaupun kondisi badan masih saja lemas Hanya sebentar Pejamkan dulu mata kamu gam Ucap Kidudui sangat cemas Tahan tidak akan lama Bisik Budi di telinga kananku Berbarengan dengan mataku kembali terpejam Agar bayang-bayang kejadian di seberang lu Merawat tiwas Tidak mengantui kamu Bagaimana Romla dengan keadaan terakhirnya Yang mengenaskan itu Ucap Kidudui Tubuhku tiba-tiba hangat Kini malah Bayangan sosok berkepala kambing hitam penuh buru itu Sedang berjalan semakin menjauh Dari awal berdirinya Membuatku ingat lagi kejadian dengan Romla Pelan put Ucapku tiba-tiba merasakan panas Di seluruh tubuhku Sudah put Sahut Kidudui Seketika dua tangan Budi terlepas dari punggungku Sudah ki Alhamdulillah Jawab Budi kembali turun dari kasur Dan duduk di lantai Sementara Kidudui duduk di sebelahku Beberapa kali tarikan nafas cukup dalam Dan aku buang perlahan Mengikuti keadaan tubuhku perlahan membaik Walaupun aku cukup kaget Ketika mendengar suara Al dan Isya berkumandang Ki Bagaimana dengan Alda? Tanyaku tiba-tiba teringat Alda Semua keluarga sudah tahu Bagaimana keadaan Alda Romlah Sobar Bahkan Dewa Kabarnya yang terdengar dari Kang Wahyu dan Mang Idim Tadi pagi sengaja memastikan datang Ke kampung Sakalananggor Disana sudah gempar Dengan penemuan mayat Romlah dan Sobar Lalu mayat Bah Dewo Jawab Kidudui menjelaskan Bagaimana bisa Ki? Tiba-tiba warga mengetahuinya Tanya aku semakin kebingungan Apalagi aku sadar sudah tidur cukup lama sekali Sampai dihantui kejadian Buromlah kembali Walaupun tetap saja ucapan Ki langsamana Aku ingat semuanya Bahkan aku merasa ini adalah Jawaban dari ucapan Puyut Bau bangkai Dari arah Rawat Tiwas dan Talaga Cindek Melewati leweng Awikolot Sampai ke pemukiman warga Membuat warga Memberanikan diri Masuk ke leweng itu Menuju Rawat Tiwas Dua mayat sudah mengapung di atas genangan air Rawat Tiwas Dan yang paling gempar Ketika salah satu warga mencari Bah Dewo Sesepuh kampung Warga itu menemukan Bah Dewo Sudah tidak bernyawa Bahkan mengeluarkan bau yang sama Semua menyangka Bah Dewo ada yang membunuhnya Jawab Ki Dudui Membuatku langsung teringat perihal Bah Dewo Sesuai dengan rencana yang sudah Budi lakukan malam itu Di kamar Bah Dewo Itu yang Baidim ceritakan Gam Dengan Kang Wayu yang memastikan kesana Saud Budi tiba-tiba Lalu Alda gimana Bud? Tanyaku semakin penasaran Sambil merasakan keadaan tubuhku semakin membaik Belum ada kabar Mungkin tiga atau satu minggu akan datang kesini Sambil membawa mobil Dan beruntungnya yang membereskan kaos aku di dalam mobil pagi tadi Kang Wahyu Jadi tidak membuat Bang Tahrim curiga Jawab Budi perlahan Kita tunggu Alda sampai datang ke rumah ini Tempo hari Atau beberapa minggu kebelakang Alda datang dengan membawa masalah Semoga saja datang lagi dengan keadaan yang berbeda Ucap Kidudui perlahan Aku hanya menganggukan kepala saja Memahami apa yang Kidudui dan Budi katakan malam ini Walaupun aku mengerti kenapa keluarga ku barusan Bahkan sampai Dewi langsung keluar kamar Ternyata untuk membicarakan hal ini Gelang gengge sudah kakek simpan di dalam lemari Ucap Kidudui tiba-tiba Ketika melihat aku sedang Meraba kedua saku celana Budi tiba-tiba berdiri dan keluar dari kamar begitu saja Lalu menutup pintu kamar dengan perlahan Kek Bah Dewo Dan penjaga gerbang kaib itu siapa Tanyaku perlahan Karena Kidudui mulai mendekat Itu yang mau kakek bicarakan Sejak Bah Dewo tinggal di rumah Mang Idim sengaja memastikan siapa Bah Dewo Duganya benar Karena anaknya alasan kuatnya itu menuruti keinginan Rom lah Makanya kakek berpesan kepada Budi Awasi Dewo juga Dan nyatanya terbukti Dengan akhir hidupnya seperti itu Ucap Kidudui sangat serius Lalu Penjaga gerbang gaib Dan pohon besar di dalam lewang seberang rawat iwas itu siapa kek Beliau mengenal nama Buyut Tanyaku semakin dibuat penasaran Ki Aji Dama Wangun Orang yang paling setia pada Kilang Samana Sama halnya Jalu Kertara Jasa Atau Budi Kepada kamu gam Pengasuhnya ketika Kilang Samana Ketika diangkat menjadi anak Kianam waktu itu Namun sejak Kianam meninggal Dan menyuruh Kilang Samana mengembara Ki Aji Dama Wangun Setia pada tempat itu Ingin menjaganya Karena jika dijadikan kegilaan manusia lewat membangkitkan Nipiah Larasati Akan berakhir seperti Rom lah Mang Idi melewat duduk bersilanya itu Bisa memastikan semuanya Ketika Gama berada dan sedang berbicara Dengan Ki Aji Dama Wangun itu Ingat baik-baik nama-nama ini Semua masih keluarga kita Ucap Ki Dudui perlahan Ucapan Ki Dudui langsung membuat Bulu pundaku berdiri seketika Apalagi mendengar nama-nama Puyut itu Walaupun beruntungnya Tidak ada salah satu keluarga yang masuk ke dalam kamar Yang mengganggu pembicaraan serius ini Ki Aji Dama Wangun Bahkan menyuruh Gama Untuk kembali sesekali melihat Lewang itu kek Sudah menunggu sangat lama berpuluh tahun katanya Ucapku perlahan Kembali mengingat kejadian dimana Sebelum berjumpa dengan Bu Rom lah Di dalam Lewang Namun tiba-tiba Wajah Ki Dudui malah terlihat sedih Menahan air mata menetes keluar Memang sudah rezeki kamu gam Dan tidak salah semua benda Doa dan segala yang kilang samana titipkan Jatuh di tangan yang tepat Kalau bukan kedatangan kamu pada Lewang itu Dan kalau bukan karena menolong Alda ini Kakek juga tidak akan tahu semua ini Walaupun harus ada nyawa yang hilang Dengan resiko masing-masing Tapi itu di luar masalah silsilah keluarga besar kita Ucap Ki Dudui Mungkin ada yang sudah menanti Sebuah silsilah ini yang Buyut katakan Ucapku perlahan sambil menganggukkan kepala Benar gam Beruntungnya kita bisa menolong Alda Jika bukan karena masalah ini Mungkin kita tidak akan tahu cicak dalam perjalanan Kilang samana Banyak-banyak bicara dengan Mang Idim Agar tahu caranya mengirim doa yang tepat Untuk karuhun leluhur kita Namun yang paling penting sebelum Alda datang Masalah dengannya belum selesai Kita nantikan saja Alda datang Budi akan mengawasi Dan datang kembali ke rumah Alda Ucap Ki Dudui Kemudian menepuk pundaku berkali-kali Kemudian mengusap-usap rambutku Setelah pembicaraan dengan Ki Dudui Yang sangat teramat penting itu Barulah giliran Ibu Mulyani dan Teh Anggit Yang bercerita Malah dimana ketika aku pergi Mereka disuruh Mang Idim pulang Bahkan meminta Kang Wahyu Ikut menemani Karena ingin memastikan semuanya baik-baik saja Termasuk Mang Idim membawa Umi Esi ke rumah Juga beberapa kali Berkomunikasi dengan pihak rumah sakit Agar mengetahui kondisi Teh Lasmi Karena malam semakin larut Ki Dudui dan Umi Esi Diantarkan oleh Kang Wahyu ke rumah Sementara Budi dan Mang Idim Pulang menuju rumahnya Walaupun Budi hanya mengagukan kepala saja padaku Seolah memberikan pertanda Pertanda lain yang aku pahami Urusan sekolah Aku sudah telepon Minta kamu izin dulu hari tadi Sama besok Biar bisa istirahat total, Gam Malam itu aku kaget Melihat Mang Idim tiba-tiba pingsan, oh Gam Sama seperti kamu Tidak sadarkan diri Aku ingat lihat jam pukul 2an kira-kira Ucap Dewi sambil duduk di sebelahku Yang baru saja selesai melaksanakan ibadah Langsung aku teringat kejadian di jam tersebut Malam kemarin Baru saja keluar dari rumah Alda Dan membereskan semuanya Segera aku menceritakan kepada Dewi Tentang semua kejadian dari perjalanan kemarin malam Setiap perkataan yang keluar dari mulutku Membuat Dewi memegang erat tanganku Kasihan Alda Harus merasakan kejadian seperti kita awal-awal menikah Benar kata kakek Dudui Kita harus menunggu Alda datang lagi Dengan keadaan sembuh ke rumah Sekalian membawa mobilnya Ucap Dewi Besar hikmahnya dari kejadian ini Silsilah kilangsa mana Perlahan aku jadi taui Perjalanan ini mungkin baru hanya awal-awal saja Jawabku perlahan Tapi Kang Wayu katanya ada yang ingin dibicarakan dengan kamu gam Perihal teman kerjanya Yang baru Mendapatkan musibah Tapi sudahlah itu urusan nanti saja Ini saja belum selesai Lagian kamu harus kembali ke sekolah Dan aku harus mengurus toko Juga harus menjenguk teh lasmi seperti biasanya Tiap minggu Ucap Dewi menjelaskan Walaupun Membuat aku cukup kaget Perihal Kang Wayu yang bahkan jarang sekali berbicara lama denganku Ya sudah Urusan nanti saja itu Kita tunggu dulu Alda kembali saja Mudah-mudahan besok keadaanku cepat pulih Jawabku Sambil mengikuti Dewi berjalan ke arah kamar Tuh Kucing hitam kamu lagi gam Sudah ada di bawah kolong meja makan Ucap Dewi tiba-tiba Membuatku langsung sedikit berjongkok Menarik nafas perlahan Berharap semua masalah keluarga Alda ini selesai dengan cepat Waktu berlalu dengan cepat Sudah hampir satu minggu Kabar dari Alda belum juga bisa aku Dan Dewi dapatkan Apalagi Budi masih terus bolak-balik Memantau kediaman Alda Aku hanya sekedar melalui telepon saja Mendapatkan sedikit informasi dari Mang Idim Begitu juga dengan Kang Wahyu yang sama sekali Tidak ada pembicaraan empat mata denganku Seperti apa yang pernah Dewi katakan sebelumnya Malahan sudah kembali ke kota melanjutkan pekerjaannya Malah kini giliran Dewi yang merasa cemas Apalagi kabar dari kampung Sakalananggor Sudah semakin terdengar cukup ramai Sampai pada kecamatan Dimana aku tinggal Bahkan sampai jadi perbincangan di sekolah juga Beberapa kali rekan-rekan Tenaga pengajar menanyakan hal itu Kepadaku Aku hanya menjawab tahu kabar cerita pesugihan Atas nama orang paling kaya raya Di kampung Sakalananggor Hanya dari para pembeli Yang datang ke toko bangunan saja Tidak lebih Kadang saya adal tidak percaya dengan pagama ini Ucap Pak Hadi Sambil berjalan di sampingku menuju gerbang sekolah Karena baru saja tiba Tidak percaya apa Pak Hadi Orang saya benar-benar tidak tahu soal kampung itu Jawabku sambil tersenyum Ya bertepatan saja Dari pagama ini izin di hari Jumat Jenguk teh lasmi Terus sakit izin lagi Bahkan istri pagama yang telpon ke sekolah langsung Saya curiga Atau memang pagama ikut campur tangan juga Ucap Pak Hadi tiba-tiba Mana saya tahu Pak Nama kampungnya juga Baru saya dengar Ada gitu kan Dengan nama Sakalananggor Jawabku sambil bercanda Beruntungnya hal seperti ini sudah biasa aku kendalikan Agar membuat orang-orang tidak berpikiran lain terhadapku Bahkan membuat Pak Hadi terlihat menjadi kebingungan Antara percaya kepada perkataannya yang benar itu Atau ucapan aku barusan Aktivitas di sekolah tidak ada perubahan sama sekali Karena aku cukup mampu Memilah dan memilih Hal mana saja selama aku menjalankan amanah Sebagai tenaga pengajar ini Hal apa saja yang harus aku pikirkan Bahkan aktivitas inilah yang memberikan aku semangat lebih menjalani hidup Karena ada puluhan siswa dan siswi Yang menjadi tanggung jawabku di dalam kelas Apalagi jika sedang mengajar Waktu selalu berputar dengan cepat Pagama, maaf Ucap Pak Asep tiba-tiba dari arah pintu kelas Membuatku kaget karena tidak biasanya Ada apa bah, Tunggen? Aku tidak pesan apa-apa bah Jawabku sambil bercanda Berjalan mendekat karena memang biasanya Para guru sering memesan minuman kepada Bah Asep Itu Pak, di depan sekolah Ada yang menunggu pagama lagi? Ucap Bah Asep Namun raut wajahnya terlihat cemas Aku langsung kaget Apalagi kejadian seperti ini Seolah terulang kembali Ketika aku berjumpa pertama kali dengan sobar Orang yang sekarang hanya tersisa tinggal namanya saja Setelah dengan segala resiko yang diambil dalam hidupnya Siapa ya, Bah? Perasaan aku tidak punya janji dengan siapapun Jawabku berusaha tenang Walaupun aku paham ada hal dari urusan Alda yang belum selesai Takutnya ini adalah orang baru lagi Namun aku tetap yakin Sudah melakukan apapun yang benar Semuanya tidak meninggalkan jejak sama sekali Di kampung Sakalananggor Dan keluarga Dewi Tidak tahu, Pak Orangnya berantakan Seperti orang Eden Di depan itu menunggu Jawabah Asep Berbarengan dengan bel pulang sekolah berbunyi begitu saja Membuat aku langsung berpesan Kepada Bah Asep Agar menyuruh orang itu menunggu Sebentar lagi aku akan menemuinya Tidak mungkin Tidak Kecil kemungkinannya kalau itu Bi Jenap Ucapku cemas Walaupun aku tahu betul keadaan Bi Jenap terakhir Juga keadaan bapaknya Bah Dewo Ketika sudah terkapar tanpa nyawa Setelah menerima salam murid di dalam kelas Aku langsung berjalan tergesa-gesa ke ruang guru Untuk pamit pulang duluan Karena alasan sudah ada yang menunggu di depan sekolah Mana Bah Asep orangnya Ucapku menyapa Bah Asep Yang sedang menyeberangkan siswa dan siswi di tepi jalan Itu pak sedang duduk di trotoar Ucap Bah Asep menunjuk Aduh kirain siapa Ucapku sedikit lega Dengan cepat berjalan menemui Budi Yang sudah duduk sambil menghisap rokoknya Tepat sekali di bawah pohon rindang Sama halnya ketika Sobar pertama kali menemui aku Motor tua Mang Idim yang sudah terparkir di dekat Budi Gam Sampai aku datang ke sekolah Tapi ini penting sekali Ucap Budi langsung menginjak rokoknya menggunakan sandal Kemudian berdiri di dekatku Soal Alda Budi Gimana hasilnya Tanyaku sangat penasaran Karena sudah hampir satu minggu ini Budi terus saja mengawasi Dan bolak-balik ke kampung Sakalananggor Kidudui Bah Idim dan Dewi Sudah menunggu kamu di rumah Alda sedang berada dalam perjalanan Membawa bik jenap Juga itu yang aku belum paham tujuannya apa Para warga di kampung Sakalananggor Sampai hari ini kebanyakan menyangka Memang romlah Korban pesugihan Malah menyangka bah dewa yang bunuh Sobar Warga makin liar menyangkutkan satu sama lain Namun keadaan Alda jauh lebih membaik Terdengar kabar juga Rumah itu mau Alda jual gam Walaupun belum tahu aku kebenarannya Ayo cepat Jangan sampai Alda sampai duluan ke rumah Jawab Budi menjelaskan Sambil langsung menaiki motor tua Punya Mang Idim Motor tua yang Budi kendarai Sudah tidak terlihat olehku Padahal baru saja aku kembali Dari parkiran sekolah Dan sekarang sudah duduk Di atas jok motor Wajar Kabar bulumlah Dengan keadaan terakhirnya Seperti itu Mungkin tidak akan mudah dilupakan Oleh warga kampung Sakalananggor Ucapku dalam hati Dengan cepat menarik gas motor Agar sampai di rumah dengan cepat Sebelum Alda tiba Dan terus saja aku memikirkan Kenapa Bik Jenab Dibawa oleh Alda Sepanjang perjalanan Kembali lagi memikirkan Keadaan Alda Walaupun sedikit kabar dari Budi Sudah cukup Membuat gambaran Bagaimana keadaan kampung Sakalananggor Terlihat pintu gerbang rumah Sudah terbuka sedikit Terlihat juga motor Budi Sudah terparkir Walaupun sudah tidak terdapat Mobil teh anggit Yang terparkir di halaman rumah Pak Pak Gamak Ucap Mang Tahrim Sambil membuka gerbang Seperti ada hal yang ingin Dibicarakan kepadaku Kenapa Mang Kelihatannya penting sekali Tanya aku sambil turun dari motor Itu Tadi ibu dan teh anggit titip pesan Sebelum tamu itu pulang Ibu sama teh anggit di toko Dewi saja Tidak tahu kenapa tiba-tiba begitu Jawab Mang Tahrim Tumben seperti itu Apa sudah tahu Alde akan datang Ucapku dalam hati Mang Tahrim langsung merapikan motor Di tempat biasanya tanpa berkata apapun lagi Namun malah hal seperti ini terkadang membuat aku menjadi sangat cemas Mang Idim Budi dan Kidudui sudah terlihat duduk di ruangan depan rumah Walaupun Kidudui langsung berjalan ke arah dimana aku sedang duduk Dan melepaskan sepatu Assalamualaikum kek Ucapku langsung mencium tangan Kidudui Waalaikumsalam Bu Mulyani masih trauma Sejak melihat kejadian Alde ketika di meja makan tembok hari Apalagi itu terjadi di depan matanya Kakek memberi saran Agar menemani Dewi saja di toko Jawab Kidudui sambil duduk di sebelahku Ah karena alasan itu Iya lebih baik seperti itu Dewi sudah tahu kek Alde akan datang siang ini juga Tanya aku semakin penasaran Amang tadi suruh kalau Alde ke toko Suruh ke rumah saja Biar kita selesaikan siang ini juga gam Biar semuanya selesai Saud Mang Idim Berjalan keluar diikuti Budi yang langsung membakar rokoknya Benar Jangan menunggu lama lagi Kasian juga Apalagi bahwa jenap Kata Budi Itu yang membuat kakek cemas Walaupun pasti baik tujuan dan kedatangannya Alde ini Ucap Kidudui perlahan Kidudui dan Mang Idim juga Budi Sili berganti menceritakan kabar dari talaga mahit Rawatiwas dan leweng awikolot Apalagi sampai berdampak pada usaha rakit pemancingan Mang Darman Sudah satu minggu Tiga tempat itu menjadi sangat menyeramkan Tapi itu bukan sisa arwah-arwah lelembut dari sana Idim sudah pastikan Budi juga sudah pastikan Tidak akan ada yang kembali ke rumah Alde Ucap Kidudui tiba-tiba Baru saja aku akan menjawab Sudah terlihat mobil mewah berhenti tepat di depan gerbang Mang Tahrim langsung membukanya secara perlahan Membuat Budi anehnya malah pergi begitu saja masuk ke dalam rumah Alhamdulillah Ucap Kidudui Ketika melihat Alde dan Kang Itok berjalan keluar mobil Walaupun Kang Itok dan Alde langsung membuka pintu belakang mobil Dan keluarlah Bik Jenab yang hanya menundukkan kepalanya Terlihat rambut panjangnya seperti baru saja dipotong Bersih kek Tidak ada lagi yang mengikutinya Sahut Mang Idim pelan sekali Namun masih bisa aku dengar jelas Assalamualaikum Ucap Kang Itok dan Alde Sementara Bik Jenab terus saja menundukkan kepalanya Waalaikumsalam Ayo masuk Alde Kang Itok Masuk silahkan Jawabku Langsung disambut oleh Kidudui dan Mang Idim Sementara Budi sudah terlihat menyiapkan beberapa gelas berisikan air putih Di meja tamu Anehnya Bik Jenab malah duduk di lantai Tepat di depan pintu rumah Beberapa kali ditarik tangannya secara perlahan oleh Alde Malah berontak Membuat Alde dan Kang Itok Membiarkannya begitu saja Tadi aku sudah ke toko gam Tapi Dewi kelihatan sedang sibuk Dan tidak bisa meninggalkan toko Makanya aku langsung kesini saja Mau berterima kasih Aku sudah bisa sampai kembali seperti ini Ucap Alde langsung duduk di kursi Sama halnya dengan posisi duduk ketika pertama kali datang ke rumah Lagi-lagi terlihat Kang Itok sangat ketakutan melihat ke arah Budi Sama-sama Alde Malah aku yang meminta maaf Kejadiannya bisa secepat dan berakhir seperti itu Jawabku perlahan Diikuti Anggukan Kidudui Mang Idim dan Budi Seandainya malam itu Budi tidak ada di rumah Ketika sobar Dan Ibu Long melah pergi dan tiba-tiba sobar kembali dengan seperti sudah kesetanan Mungkin saya dan istri saya meninggal malam itu juga Walaupun sebanding Malah jasad yang mengenaskan Ibu Romlah dan sobar pagi itu Ramai-ramai di bawah warga Juga jasad Badewo yang membusuk di rumahnya Ucap Kang Itok Terlihat sangat berat sekali Mengatakan hal barusan Apalagi sekarang terlihat Alde meneteskan air matanya Maafkan cucu-cucu kakek Alde Alasan kenapa mereka kembali Dan menyelesaikan apa yang seharusnya mereka selesaikan Tidak lain Dan tidak bukan Karena kedatangan Alde bersama Kang Itok Juga sebelumnya ke rumah ini Alhasil semua bukan karena Budi dan Gama Semua sudah kehendak pencipta kehidupan dan isinya Kebetulan cucu-cucu kakek ini yang menjalani ikhtiarnya Sahut Kidudui perlahan Sambil berbindah duduk di antara aku dan Alde Membuat suasana siang ini di dalam rumah Menjadi tegang Walaupun dengan cepat Budi mengambil tisu di meja makan dapur Kucing hitam itu Pantas saja Bi Jenap tidak bergerak-gerak lagi Ucapku dalam hati Ketika Mang Idy memperhatikan ke arah luar Dan aku baru melihatnya Kucing hitam sedang diam di depan Bi Jenap Alde hanya mengelap berkali-kali tetesan air matanya Pundak Alde terus saja diusap-usap oleh Kang Itok berkali-kali Katakan saja Alde Apa yang ingin kamu katakan malam itu ketika aku datang? Katakan Ucapku tiba-tiba Benar Neng Alde Tidak ada salahnya Biar semuanya jelas Akad jiwa burunglah dengan nipiah itu Kesaksian dari Neng Alde Walaupun menyakitkan Tapi setidaknya bakalan terasa tenang Ketika sudah dibicarakan pada kesempatan Yang seperti ini Sahut Mang Idy Yang sedari tadi aku lihat terus memperhatikan Bi Jenap Sebenarnya Ki Gam Aku sudah curiga Sejak aku pindah ke rumah ibu dengan Itok Setelah bapakku Adi Wangsa meninggal malam itu tidak wajar Ditemukan sudah tidak bernyawa di dekat kandang kambing Tatkala orang-orang sedang banyak yang melihat jenazah bapak malam itu Aku mencari ibu Dan ibu ada di kamar Ibu malah sedang berbicara Dengan seorang nenek tua Katanya ibu Saudara bapak Bahkan aku sangat kaget Ketika tiba-tiba ibu mengganti jilbabnya dengan selendang hitam Yang sebelumnya dipakai nini tua itu Ucap Alde perlahan Seperti mengingat kejadian bertahun-tahun Tatapannya berubah menjadi kosong Dengan air mata yang terus melewati pipinya Nipiah Ucap kiduduk perlahan Padahal selendang hitam itu pernah ada lihat Malam itu bapak pulang penuh dengan keringat ke rumah Alde tidak tahu habis dari mana bapak Itu terjadi sebelum dua hari bapak meninggal Persis sekali selendang hitam itu yang dibawa bapak Karena ibu tidak pernah punya Makanya Alde selalu ingat Malah ibu sampai membentak Alde ketika menanyakan prihal itu Sejak tiga tahun berawal Malam itu juga bapak dimakamkan Ibu sudah sering tertangkap basah oleh Alde Seringkali Mendengar suara ibu Maaf ki Seperti sedang distubuhi Padahal selalu hanya ada Alde dan Kang Ito saat itu Sebelum ibu membawa bijenap ke rumah Ucap Alde sudah tidak bisa tertahan lagi Akhir matanya semakin banyak keluar Membuat Kang Ito langsung memeluk tubuh Alde Apalagi terdengar suara mobil Dewi baru saja tiba di parkiran Aku Budi, Mang Idin, dan Kidudui Terlihat kaget dengan pengakuan Alde siang ini Membuka sebuah kejelasan awal mula kejadian akad jiwa itu terjadi Berarti adiwangsa yang memulai semuanya Sahut Budi tiba-tiba Alde langsung menganggukkan kepalanya berkali-kali Benar Benar ibu meneruskan semua itu ikatan iblis biadab itu Karena Ito sendiri lihat Ibu dan bapak mayatnya sama Di bagian lehernya Bekas luka gigitan binatang buas Walaupun ibu lebih banyak cakaran dan daging lehernya keluar dan Ucap Alde sudah terlihat lemas sekali Bahkan langsung dipeluk oleh Dewi Yang sedari tadi hanya dia memperhatikan Dan ini Pak Gamah Semuanya sama-sama bau Mayat ibu maupun bapak bau binatang Padahal sudah lama Pak Diwangsa meninggal Tapi baunya bisa aku pastikan sama Bahkan orang-orang yang ikut ke pemakaman Hampir semuanya menutup hidung Termasuk jenisnya Sobar dan Badewo juga sama mengeluarkan bau Dengan tubuh yang mengenaskan juga Saud Kang Ito meneruskan ucapan Alde Membuat suasana seketika Hening Apalagi aku yang melihat pertama kali mayat buromlah di dalam leweng seberang rawa tiwas Ternyata jauh lebih mengenaskan Perlahan Alde melepaskan perukan Dewi Setelah mengikuti perintah Kidudui Untuk minum air putih yang sebelumnya sudah disediakan oleh Budi Malam paling kecil selanjutnya Aku ingat ketika Ito pergi keluar Ibu datang ketika aku tidur Namun anehnya Setelah diberikan minum oleh Bi Jenab Aku hanya bisa melihat tanpa bisa menggerakkan tubuhku Sebuah batu yang tidak aku tahu namanya Disimpan di perutku Selendang hitam itu dipakaikan di kepala aku gam Selanjutnya sosok hitam penuh dengan bulu itu meniduri aku dengan sadar Rasanya aku sudah mati Tidak pernah ingat apapun lagi Setelah kejadian itu hidupku seperti melayang tanpa jiwa Ucap Alde sambil menghabiskan semua air minumnya Ki Ucapku perlahan Terlihat Kidudui seperti ingin berbicara Itu ikatan jiwa Alde Alde sudah dijadikan persembahan mahar jiwa untuk Nipiah Nini-nini penunggu tiga tempat Yaitu penunggu rawat tiwas Lewang awi kolot Dan talaga mayid Jiwa dan tubuh Alde Untuk akad dua benda mustika Agar semakin bisa dimiliki oleh Bu Romlah Dengan sadar untuk nantinya melanjutkan seperti Bu Romlah Namun semuanya harus jelas Setelah sebanding dengan kejadian ini Sebanding bahkan kurang Atas ulahnya menyekutukan pencipta Lalu Apa lagi yang bisa kita tahu Alde? Ucap Kidudui sangat serius Walaupun Mang Idim dan juga Budi sudah terlihat Membacakan sesuatu dari gerakan mulutnya itu Ini kek Aku ingat benar Semakin aku merasakan ditiduri Sosok berbulu lebat hitam Semakin semua usaha ibu Maju melesat kek Tapi Alde sadar Kalau siang hari saja Tanpa bisa berbuat apapun Seperti area mengikat mulut Juga seluruh tubuh Alde Namun kalau sudah malam Sudah tidak ingat apapun lagi Alde juga tahu ibu banyak Menguburkan tumbal kepala kambing Bahkan tumbal manusia Yang tenggelam itu olah ibu Tapi tidak bisa berbuat apapun Selain tahu Setelah itu lupa Kemudian merasa Ditiduri kembali Terus menerus seperti itu Ucap Alde sambil terus meneteskan air mata Dewi beberapa kali memeluk Alde Apalagi aku paham Perasaan wanita bakalan sama Ketika mendapatkan musibah seperti itu Iya Alde Aku paham sekarang semuanya Semuanya sudah berakhir Walaupun dengan cara yang sudah kamu tahu sendiri Susah sebenarnya aku mengatakan ini Kamu tahu kalau Boromlah masih hidup Kamu tidak akan bisa sembuh seperti ini Dan berbicara sepanjang barusan Kesalahannya Ibu kamu tidak tahu tempat itu Bekas siapa dulunya Ada leluhur keluarga ku yang pernah hidup pada jamannya Di tempat yang sudah ibu kamu datangi Tapi karena itulah Kamu bisa selamat Dan karena tidak lepas Dari campur tangan pencipta Semuanya bisa sampai hari ini Ucapku dengan tegas Agar membuat Alde mengerti dan bisa menerima semua ini Alde hanya menganggukkan kepalanya saja Begitu juga Kang Ito Sebanding Iya benar-benar sebanding Dengan cara ibu seperti itu kepada aku Padahal aku ini anak kandungnya Ucap Alde semakin tidak tertahan menangis jadi-jadinya Bud Berikan kepada Alde sekarang juga Ucap Bang Itim perlahan Membuat Budi langsung berdiri dan berjalan cepat ke arah dapur Bahkan baru aku ketahui soal ucapan Bang Itim barusan Tidak tahu apa yang akan diberikan kepada Alde Apalagi Alde sekarang terus-menerus memeluk Dewi Dengan isak tangis yang semakin kencang Aku dengar Rumah dan tanah bulan ini Terakhir aku dan Alde menetap di kampung Skalananggor Kedepannya mungkin akan dijual Atau dibiarkan dulu Mau kembali ke kota dulu Pak Gama Agar Alde bisa sembuh dulu pikirannya Bagi kami berdua semua rentetan kejadian ini sangat berbeka sekali Ucap Kang Ito tiba-tiba Membuktikan ucapan Budi ketika menjumpai aku di sekolah Ini Ki, bah Ucap Budi sambil membawa tiga botol air berkurang besar Itu lebih bagus Itu tiga botol air itu satunya untuk Alde mandi Campurkan dengan air biasa Duanya lagi setiap mau minum Campurkan sedikit demi sedikit Kalau ingin buang air kecil Jangan ditahan Sahut Ki Dudui menjelaskan Membuat Alde dan Kang Ito langsung faham Satu lagi kek Gama Aku ingin memasukkan bijenap sama dengan telasmi saja Biar ada yang mengurus Sebelumnya juga Kondisi bijenap seperti itu Hanya bertahan tiga tahun setelah disembuhkan ibu Kembali lagi gangguan jiwanya Mau bagaimanapun kesalahan bapaknya Bah Dewo yang sudah bercaya pada ibu Kasian Hari ini juga akan aku antarkan ke rumah sakit Ucap Alde perlahan Sambil melihat ke arah bi jenap Lebih baik begitu Alde Nanti tinggal jenguk saja Rumah sakit bakalan lebih paham pada gangguan jiwa yang menimpa bijenap Jawab Dewi baru berani berbicara setari tadi Karena suasana kembali mencair Walaupun sekarang Kang Ito malah terlihat kaget Ketika melihat kucing hitam sedang berjalan menjauh dari bijenap Ki Dudui langsung memberikan pepatahnya Sebagai orang paling tua yang ikut campur pada masalah ini Bahkan semuanya berawal dari kecemasan Ki Dudui Yang berakhir dengan semua masalah yang Alde hadapi Sampai selesai hari ini Apalagi Ki Dudui terus memberikan ingatan Bahwa untuk tekun memperbaiki dalam hal beribadah Dan lebih dekat kepada pencipta Kesempatan kali ini Alde bisa selamat Jika kesempatan lainnya Alde mengikuti jejak almarhum Burumlah Bakalan berakhir sama Dan tidak ada pertolongan kedua Walaupun selalu ada kesempatan lainnya yang terbuka Untuk memperbaiki diri Alde dan suami Ucap Ki Dudui Membuat Alde dan Kang Ito hanya mendengarkan ucapan Ki Dudui dengan serius Bahkan Ki Dudui bersedia mengatakan Kapanpun jika Alde dan Kang Ito ingin bersilaturahmi menyuruhnya untuk berkunjung langsung Setelah alamat dan segala hal Dewi jelaskan kepada Alde Terkait untuk mengantarkan bijenap kurma sakit jiwa Alde langsung pamit kepadaku Ki Dudui, Mang Idim, dan Budi Bahkan aku langsung mengantarkan Kang Ito sampai ke mobilnya Dan akan mengambil mobil Kang Ito lain waktu Menitipkan sementara di rumah ini Aku melihat jelas Pak Gama Budi bisa bergerak cepat seperti jalan terpincang kucing hitam itu Ketika bergerak dengan sobar Itu siapa sebenarnya sih Pak Budi itu? Tanya Kang Ito Terlihat masih penasaran Itu bentuk pertolongan Kang Ito Tidak semuanya bisa masuk di akal dan nalar Saranku sudah lupakan saja Semua tidak ingin kejadian malam itu terulang lagi Jawabku terakhir kalinya sebelum Kang Ito, Alde, dan Bi jenap masuk ke dalam mobil mewah Gam, aku kembali ke toko dulu Nanti Kang Wahyu ingin bicara katanya Jadi, mau telepon kamu dan ini penting? Ucap Dewi, perlahan Ya sudah, suruh telepon saja, Wi Aku tunggu, hati-hati di jalannya Jawabku sambil menerima salam Dewi Perlahan mobil Alde dan Dewi keluar dari halaman rumah secara bersamaan Membuat Kidudui, Mang Idim, dan Budi terlihat sangat lega Setelah mendengarkan banyak penjelasan dari Alde Walaupun sebuah penjelasan yang benar-benar di luar dugaanku Karena setega itu Apalagi dua benda yang paling berbahaya itu ketika berada di tangan manusia seperti Buromlah Akat jiwa Pengakuan yang barusan Alde ceritakan Benar semuanya Adi Wangsa dan Romlah Sepasang suami istri yang sudah berani mengambil resiko Bayangkan itu anaknya sendiri yang sekarang menagung akibat atas dosa orang tuanya Kalau bukan semua bekas tempat Ki Langsamana hidup Ki Anam dan Ki Adi Wangun Mungkin tidak akan seperti ini Ucap Kidudui Sambil membakar rokok secara perlahan Benar kek Amang juga Merasa semuanya seperti mudah Ketika bisa melihat kesana tidak seperti biasanya Amang yakin Kalau bukan cucunya Ki Langsa Dan membawa gelang gengge itu Tidak bakal semudah ini Jawab Mang Idim Membuat aku dan Budi langsung terdiam Memberhatikan Ki Dudui Dahulu kalah Kakek pikir semua benda dan cerita Hanya sebatas dongeng Yang Ki Langsaman Ceritakan kepada kakek Semuanya perlahan terbukti Zaman semakin maju Bukan berarti semua tinggal manusia semakin pintar Romlah sudah menjadi contoh Sekarang tempat itu untuk sementara aman Tapi tidak tahu kedepannya akan seperti apa Datangilah sesekali kesana lagi Pohon tua itu akan terus hidup Gerbang gaib itu akan selalu ada Pastikan semuanya Ucap Ki Dudui Sambil menepuk pundaku Aku hanya terdiam Malah kembali terbayang bagaimana Keadaan mayat Buromlah Sobar dan Bah Dewo Semua orang yang pernah berjumpa Dan berbicara denganku Berakhir dengan tragis Walaupun dari mereka semua itu Mempunyai tujuan dalam hidupnya masing-masing Tapi salahnya Harus berada di bawah bayang-bayang Buromlah Hingga berakhir sama-sama mengenaskan Di akhir hidupnya itu Ki Dudui dan Mang Idi melangsung pamit pulang Apalagi hari sudah semakin sore Membuat aku langsung mengantarkan Ki Dudui Sampai halaman parkir Gam Sini ada lebih penting hari ini Ucap Ki Dudui perlahan Apa itu kek? Jawabku langsung mendekat Bulatkan niat Dan kuatkan tekat Selama hidupnya Tujuan Ki Langsamana adalah Menolong apapun yang datang kepadanya Ini sudah kedua kalinya Dengan rentan waktu cukup lama Datang lagi masalah setelah di rumah lasmi Kemudian Alde Tidak menutup kemungkinan Masalah yang seperti ini berkaitan dengan alam lain datang lagi Ingat Gamah Menolong bagian dari ibadah kita Selama masih bernyawa Ucap Ki Dudui perlahan Bahkan sampai Mang Idim hanya duduk di atas motor menunggu Baik kek Gamah paham Paham sekali Hati Gamah sekarang jauh lebih siap Dengan segala kemungkinan kedepannya akan terjadi Jawabku tiba-tiba Hatiku terasa bergetar begitu saja Sementara itu Ki Dudui dan Mang Idim terlihat perlahan keluar gerbang Setelah dibukakan gerbangnya oleh Mang Tahrim Namun tidak tahu kenapa ketika melihat Budi yang masih duduk melamun Menatap kosong ke arahku Ucapan Ki Dudui seperti sebuah pertanda lainnya Bud Aku antarkan saja pulang Setelah aku ganti pakaian ya Ucapku tiba-tiba sambil berdiri di depan Budi Budi tidak menjawab Hanya menggelengkan kepalanya saja Memangnya Kang Wahyu belum bicara apapun ya Gam Tanya Budi tiba-tiba mengetahui perihal Kang Wahyu Padahal Belum lama Barusan Dewi sudah kembali mengingatkan Kang Wahyu akan menelpon aku Sebentar Bud Memangnya ada apa? Kenapa kamu bisa tahu hal ini? Jawabku langsung duduk di sebelah Budi Ketika malam itu memastikan Kang Wahyu untuk menjaga teh anggit Dan ibu muliani Kang Wahyu meminta tolong pada Bahidim Berbicara cukup lama Dari cerita Bahidim Anak buah di kerjaannya itu meminta bantuan Walaupun belum jelas masalahnya apa Ucap Budi membuat aku langsung terdiam Apalagi barusan Ki Dudui Juga seperti memberikan isyarat lain Padahal masalah Alda baru saja jelas semuanya Tiba-tiba dering telepon masuk dari kontak bernama Kang Wahyu Budi Ini Kang Wahyu langsung telepon Ucapku heran Angkat saja Siapa tahu mau bicara hal yang dibicarakan ke Bahidim juga Gam Sudah angkat saja Jawab Budi Assalamualaikum Kang Wahyu Waalaikumsalam Gam Maaf ini penting sekali Dan Akang sudah kasihan melihat kondisi anak buah Akang di kerjaan Ucap Kang Wahyu seperti tidak enak hati Dari nada bicaranya itu Memangnya kenapa Kang? Kok bisa? Jawabku semakin cemas Keluarganya terus menerus mendapatkan gangguan aneh di rumahnya Sampai adiknya kemarin meninggal kecelakaan tepat di depan rumahnya Terlindas mobil Anak buah Akang ini melihat di belakang motornya Dinaikin sosok perempuan pengudara Ketika keluar rumah masuk jalan raya Tiba-tiba terlindas mobil Tubuhnya hancur Anehnya Gam tidak otol lagi Padahal baru tiga hari bapaknya meninggal Maaf Akang bukan tidak paham akan kondisi Apalagi masalah Alda baru saja selesai Tapi Akang memberanikan diri untuk bicara ini Apalagi anak buah Akang sekarang terus diganggu sosok itu Ucap Kang Wahyu menjelaskan Membuat Budi tiba-tiba menggelengkan kepalanya berkali-kali Bahkan aku yang mendengarkan melalui telepon langsung berdiri Buluh pundaku Mendengarkan cerita Kang Wahyu sore ini Akang nanti pulang saja Biar nyamannya menjelaskannya Jawabku berusaha tenang Baik-baik Gam Terima kasih banyak Nanti tidak akan lama Kang pulang Ucap Kang Wahyu langsung menutup panggilan telepon Aku langsung terdiam Dengan tangan yang tiba-tiba bergetar Apalagi kucing hitam terlihat berjalan perlahan terpincang-pincang ke arahku Romlah, Sobar, dan Dewo Baru saja kita selesaikan dalam masalah akad jiwanya itu Telaga Maid, Rawatiwas, Leweng Awikolot Sudah kita injakan kaki di sana Bahkan ke dalam seberang Leweng Rawatiwas Gam Sampai hari ini semuanya sudah jelas Setelah Alda menjelaskan semuanya barusan Ucap Budi tiba-tiba Barusan juga Kang Wahyu sepertinya membawa masalah baru Bud Ucapku lalu mengembuskan nafas cukup panjang Sama halnya seperti Aldagam dan Akaciwarom lah Kalau sudah garisan takdir kita yang harus menolongnya tidak masalah Ingat Gama, Jodoh, Pati, Bagja, Cilaka Semua dalam genggamanya Kita lihat saja kedepannya seperti apa Lagian nanti ketika kamu menjenguk lasmi akan melihat Cenab juga sudah masuk rumah sakit itu Akan membuat kamu ingat Tangan siapa yang sudah membawa Cenab ke tempat itu Sebab dan akibat kita Perihal akad jiwa Akan selalu kita ingat sebagai bentuk perjalanan Mungkin perjalanan panjang selanjutnya akan menjumpai kita lagi Ucap Budi sambil menepuk bundaku Lalu berjalan perlahan meninggalkan aku yang masih duduk Aku langsung membenarkan semua ucapan Budi Apalagi pelajaran berharga sudah aku dapatkan dari masalah keluarga Aldag Membuatku menjadi lebih paham Bahwa manusia sekalinya bertindak dan menyekutukan Tuhan Sebuah balasan akan mengikutinya terus menerus Sampai waktunya tiba balasan itu benar-benar nyata Menghampiri Bahkan menghabisi Karena dunia dan seisinya ini hanya panggung sementara Balasan abadi akan selalu ada Tamat Selesai Tidak ada yang bisa lepas dari perjanjian itu Mereka meminta tumbal nyawatan pada kata akhir Namun berakhir dengan Merenggut nyawa secara tragis kepada orang yang telah melakukan akad jiwa itu sendiri Yaitu Romlah Semua sangat berkaitan dengan awal mula Aldag dibuat sadar pada sosok hitam penuh bulu yang menidurinya Namun tidak bisa berbuat apapun Karena pengaruh ibunya sendiri Yang mendapatkan warisan akibat sebuah usaha bapaknya Kemudian diteruskan oleh ibunya dengan persembahan tumbal-tumbal Hingga akhirnya sendiri Aldag juga korban dari orang-orang yang tunduk kepada Romlah Begitulah cerita dibalik akad jiwa Semoga cerita ini bisa berkesan Dan berhasil teman-teman nikmati Walaupun sadar tulisan dari cerita ini selalu mempunyai banyak kekurangan Saya percaya, support, dan dukungan teman-teman selalu memberikan saya semangat yang luar biasa Untuk memperbaiki tulisan saya ke depannya Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan memberikan dukungannya Itu benar-benar sangat berarti untuk saya Semoga terbalaskan lebih rezekinya Amin Sampai jumpa di kisah lainnya Akhir kata Seperti biasa ya cerita ini berakhir tamat Alhamdulillah Namun sudah menanti cerita baru yang kembali siap dihidangkan Agar teman-teman bisa menikmatinya kembali Terima kasih atur nungun ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Tetap di Fakta Sejarah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton